Pasca penyerangan Polres Jaya Wijaya pada Sabtu malam, 21 anggota TNI Yonif 756, Wimane Sili diperiksa oleh Pondam ke-17 Cendrawasi. Aksi penyerangan yang dilakukan oleh Oknum TNI Yonif 756, Wimane Sili pada Sabtu malam ditindak tegas Pondam 17 Cendrawasi, Majen TNI Ishak Pangmanang. Pangdam menyebut hingga selasa siang 21 anggota TNI yang diperiksa karena diduga terlibat penyerangan dengan Polres Jaya Wijaya. Dari 21 anggota TNI yang diperiksa, 5 anggota tersebut akan diproses hukum karena terlibat langsung dalam penyerangan. Pangdam menegaskan aksi penyerangan terhadap Polres Jaya Wijaya oleh Oknum TNI bukan bentuk jiwa kursa TNI, tapi itu adalah pelanggaran. Diperiksa, yang melanggar aturan, melanggar hukum, harus dihukum. Dari 21 itu kita pisahkan mana yang memang harus diproses hukum. Yang menggerakkan, yang terlibat dalam pengerahan itu, dari 21 itu sudah kita temukan 5. Dan 5 ini akan kita proses hukum. Ini bukan jiwa kursa sebenarnya. Bukan jiwa kursa. TNI tidak mengenal jiwa kursa seperti itu. Jiwa kursa itu jiwa satuan untuk membangun nama baik satuan. Membangun semangat satuan. Kalau ini pelanggaran, bukan jiwa kursa. Yang harus kita hukum. Terima kasih telah menonton!